Football Universe Salah satu back kanan tangguh yang memiliki wajah garang, stamina menawan, dan kecepatan eksplosif adalah Moreno Torricelli. Pemain ini merupakan salah satu pilar Juventus ketika memenangkan Piala Champions di tahun 1996. Pada final Liga Champions tahun 1996, Juventus berambisi untuk mengalahkan Ajax Amsterdam yang saat itu adalah sang juara bertahan. Di lapangan tersaji penampilan memukau dari kedua kesebelasan, tetapi yang paling memukau adalah back sayap kanan Juventus yang tampil eksplosif sepanjang 90 menit. Tampilan rambut panjang, kas macete, dan ekspresi wajah yang mirip John Rambo dibalut keringat yang mengguyur wajah dan tubuhnya, pria ini tak berhenti menunjukkan konsistensinya di lapangan. Terlihat pemain-pemain Ajax yang melewati daerahnya hampir 100% gagal karena hadangannya yang tak kenal kompromi. Dia juga sering membantu para striker Juventus saat menyerang dengan penetrasinya di sisi kanan lapangan. Semua penonton hari itu sangat setuju ketika namanya dibacakan menjadi man of the match dan yang lebih mengujudkan lagi, pemain ini baru memasuki dunia sepak bola profesional selama 4 tahun. Moreno Torricelli lahir dari keluarga sederhana di Erba, Italia pada 23 Januari tahun 1970. Dia dibesarkan di daerah Inverigo dan senang sekali bermain sepak bola bersama teman-temannya di jalanan sambil menanti ayahnya yang adalah seorang sopir truk selesai bertugas. Pada usianya yang ke-8 tahun, dia bergabung dengan tim junior Thunderbolt, Drianza. Kesukaannya terhadap sepak bola membuat bakatnya berkembang. Saat memasuki usia remaja, tim seri A, Komo mengundangnya untuk bermain di Youth Championship. Walaupun Torricelli tampil mengesankan, tetapi Komo tetap tidak merekrutnya. Torricelli Buddha tidak terpengaruh dengan perlakuan klub Komo tersebut. Dia kemudian tetap berlatih bersama klub amatir di kotanya, yaitu U.S. Folgore. Dia kemudian mendapatkan pekerjaan di sebuah pabrik furniture lokal. Pekerjaan sebagai tukang kayu ini dilakukan agar bisa mendapatkan pendapatan lebih untuk uang transportasi ke tempat latihan sepak bolanya. Karena penampilannya yang meningkat, akhirnya Torricelli berhasil lolos seleksi dan menandatangani kontrak dengan klub semiprofesional Karatese di usianya yang memasuki 20 tahun. Pelatih Karatese waktu itu adalah salah seorang legenda AC Milan, yaitu Roberto Antonelli. Pelatih inilah yang berhasil menggali potensi Torricelli sebagai seorang sayap kanan yang sangat atletis. Permainan Torricelli yang mulai memukau membuat klub Verona dan Proverseli merayu Karatese untuk mendapatkan tanda tangan Torricelli. Tetapi nasib Torricelli ternyata lebih baik saat salah satu legenda Juventus, Claudio Gentile, menyaksikan penampilannya. Gentile kemudian sangat terkesan dengan Torricelli dan merekomendasikannya kepada bos Juventus waktu itu yang adalah Giovanni Trapattoni. Torricelli kemudian diundang ke Juventus untuk tampil dalam beberapa pertandingan persahabatan musim panas. Kebetulan waktu itu anggota tim senior Juventus sedang ikut turnamen untuk promosi piala dunia di Amerika Serikat. Kesempatan ini tak disiasiakan Torricelli dengan bertanding tak kenallah selama 90 menit. Dia berlari di sisi kanan lapangan Juventus. Giovanni Trapattoni langsung tergila-gila padanya. Dan beberapa hari kemudian Torricelli mendapat telegram untuk menjalani uji coba di Juventus. Torricelli kemudian meminta cuti sebulan dari pabrik Furniture tempat dia bekerja. Tetapi yang Torricelli tidak tahu bahwa itu adalah kesempatan terakhirnya bekerja di pabrik tersebut. Juventus kemudian melayangkan jumlah penawaran sebesar 50 juta lira untuk jasa Torricelli. Jumlah tersebut cukup fantastis dan manajemen cara TC langsung menerima penawaran tersebut. Hanya dalam sebulan Torricelli seorang buruh pabrik yang harus mencuri-curi waktu luang untuk berlatih sepak bola menjadi seorang pesepak bola profesional yang berlatih dengan pemain-pemain kelas dunia. Semangatnya untuk maju dan tekatnya yang kuat disambut hangat oleh rekan-rekan barunya di Juventus. Roberto Baggio bahkan memberinya julukan Gepetto karena Torricelli pernah bekerja di pabrik Furniture. Torricelli akhirnya melakukan debutnya di seri A pada tanggal 13 September 1992. Di pertandingan tersebut Juventus menang 4-1 atas Atalanta dan merupakan awal yang baik bagi Torricelli. Torricelli kemudian menjadi pilar utama Juventus. Hampir di setiap pertandingan Juventus, dia selalu diturunkan. Torricelli pun menghargai keputusan pelatih dengan tampil 110% untuk Juventus. Komitmennya terhadap tanggung jawab yang diberikan mendapatkan pujian dari para penggemar Juventus. Ketahanan fisiknya yang di atas rata-rata membuatnya menjadi pemain spesial. Pada waktu Torricelli bergabung dengan Juventus, AC Milan sedang dalam masa jaya-jayanya. Mereka mampu memenangkan Scudetto 3 kali berturut-turut dari tahun 1992 sampai 1994. Waktu itu Juventus hanya bisa gigit jari karena 2 kali menjadi runner-up. Karena hal ini, maka pemilik Juventus, keluarga Agnelli, mengambil tindakan drastis dengan menyerahkan pengelolaan klub kepada tim manajemen baru di bawah naungan Direktur Olahraga, Luciano Mogi. Didukung oleh Roberto Betega dan Antonio Giraudo, Mogi kemudian memecat rapat Tony dari tugasnya dan menggantikannya dengan Marcelo Lippi. Pelatih baru ini tidak membuang-buang waktu untuk memoles tim dan merekrut pemain baru seperti Didier Deschamps dan Ciro Ferrara. Agar kekuatan Juventus meningkat. Tetapi cara Lippi memoles Juventus ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan beberapa pemain Juventus. Salah satu mega bintang Juventus, Roberto Baggio, akhirnya hengkang ke klub lain karena berselisih paham dengan Lippi. Hal ini juga dialami Torricelli yang belum bisa lepas dari gaya permainan yang diterapkan terapak Tony. Tetapi setelah beberapa kali berselisih dengan Lippi, Torricelli kembali menunjukkan sikap dewasanya dengan tetap setia bermain untuk Juventus. Keputusan Torricelli ini tanpa disadarinya akan menjadi keputusan terbesar dalam karirnya kemudian. Tangan dingin Marcelo Lippi akhirnya memutus dominasi Milan dengan Juventus meraih Scudetto di musim 1994-1995. Gelar Coppa Italia juga berhasil diraih setelah kalahkan Parma di final. Torricelli mendapatkan perlakuan yang profesional oleh pelatih ini dan membuatnya berlatih lebih giat lagi untuk Juventus. Di musim selanjutnya, Torricelli dan Juventus bahkan tampil lebih meyakinkan dan mampu menembus babak final Liga Champions Eropa setelah mengalahkan Real Madrid. Pasukan Lippi ini selangkah lagi bakal menguasai Eropa tetapi yang mereka harus kalahkan di final adalah sang juara bertahan, Ajax Amsterdam yang waktu itu adalah tim terbaik dunia. Stadio Olimpico menjadi saksi pertarungan hebat kedua tim pada 22 Mei 1996. Pasukan Lippi bermain sangat taktis menghadang pergerakan Ajax dan yang paling mencuri perhatian adalah perjuangan Moreno Torricelli di sisi kanan Juventus. Dia terus berlari, melepaskan umpan, melakukan overlap, transisi cepat, memutus umpan, dan melepaskan tackle bersih yang pada akhirnya membuatnya menjadi man of the match di pertandingan final yang dimenangkan Juventus ini. Di musim berikutnya, Lippi mendatangkan Angelo Di Livio dan Gianluca Pesotto yang sama-sama dapat bermain di posisi Torricelli. Hal ini tentu mengancam posisi Torricelli di tim utama Juventus. terlebih lagi saat dia mengalami cedera ligamen pada tahun 1997. Tetapi setelah pulih dari cedera, Torricelli tetap menunjukkan kualitas tinggi saat ditunjuk untuk bermain. Dia tidak juga terlalu mempermasalahkan ketika ditunjuk duduk di bangku cadangan. Pada tahun 1998, mantan pelatih Torricelli di Juventus, yaitu Giovanni Trapattoni, ditunjuk menjadi pelatih di Fiorentina. Trapattoni kemudian ingin agar dapat memasukkan Torricelli ke tim Fiorentina. Penawaran yang dilayangkan ke Juventus akhirnya disetujui, dan Torricelli kembali dapat bereuni dengan pelatih yang paling berpengaruh dalam karir mula-mulanya. Torricelli kemudian berkontribusi besar saat membawa Fiorentina finis di posisi ketiga, seri A, musim 1998-1999. Di Fiorentina, Torricelli bermain selama empat musim, tampil di 99 pertandingan, dan mampu mencetak dua gol. Torricelli kemudian sempat mencoba Liga Spanyol selama semusim bersama Espanyol, dan mengakhiri karirnya di klub seri B, Arezzo. Torricelli kemudian fokus menjadi pelatih untuk anak-anak muda di sebuah kota kecil di barat laut Italia, dengan populasi hanya 500 kepala keluarga. Torricelli ingin membangkitkan semangat anak-anak muda yang seringkali putus asa dengan tujuan hidupnya. Pesan Torricelli kepada anak-anak yang dilatihnya sangat singkat dan jelas, bahwa jika Anda percaya pada diri sendiri dan memaksimalkan kualitas Anda, maka benar-benar tidak ada batasan untuk apa yang dapat Anda capai di lapangan sepak bola. Kontribusi Moreno Torricelli pada sejarah Juventus dan Fiorentina sudah tidak diragukan lagi. Dia adalah pemain yang memberikan hatinya di setiap pertandingan. Dan dia telah mendapatkan tempat yang layak di antara para pemain hebat sepak bola Italia. kisahnya adalah dongeng sepak bola sejati. Terima kasih telah menonton!